Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Jol Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang imaterai ya, yaitu materai yang penggunaannya secara elektronik ya, berbeda dengan materai. Materai pada umumnya yang penggunaannya itu ditempel. Jadi ada beberapa keunggulan dari materai elektronik ini, yang pertama mendapatkannya mudah, jadi kita tidak perlu lagi datang ke warung atau kantor pos untuk mendapatkan materai ini, tetapi cukup bisa mendapatkan secara online ya, melalui handphone atau laptop kita. Yang kedua penggunaannya pun praktis ya, jadi tidak perlu lagi menggunakan lem, tapi cukup juga disemaskan saja secara elektronik di dokumen yang memang mudahkan materai. Berikutnya, yang ketiga yang lebih praktis lagi adalah dokumen-dokumen yang menggunakan imaterai itu tidak perlu dikirimkan secara fisik, tapi kita bisa mengirimkannya secara digital, itu sudah sah ya, sebagai dokumen yang sah, untuk segala bentuk keperluan-keperluan dokumen kita. Misalnya saja Bapak Ibu yang biasa mengirimkan invoice atau kwitansi ya, melalui WhatsApp atau email, itu menggunakan imaterai ini sudah cukup ya, tidak perlu lagi mengirimkan dokumen fisik. Sedangkan buat kami sendiri yang melayani klien-klien seluruh Indonesia ya, ini juga sangat membantu sekali ya, jadi klien-klien kami itu tidak perlu lagi mengirimkan surat puasa atau surat pernyatanya secara fisik. Ya, karena memang kan kalau kita mengirimkan secara fisik itu juga ada biaya ya, ada biaya pengiriman dan sebagainya ya. Contohnya saja misalnya kami pernah mengirim dokumen ke Papua, itu kan biaya pengirimannya sampai 200 ribu lebih. Nah, dengan imaterai ini lebih praktis dan lebih hemat. Jadi, klien kami itu tidak perlu lagi mengirimkan dokumen secara fisik. Tetapi cukup mengirimkan soft copy atau soft file dari dokumen tersebut itu sudah menjadi dokumen yang sah, sehingga bisa lebih menghemat dari pengiriman dan juga lebih cepat ya. Kalau pengiriman dokumen fisik kan paling enggak kita harus menunggu ya satu sampai beberapa hari ya, hingga dokumen itu sampai kepada kita. Sedangkan kalau soft file, ya begitu kita kirimkan dokumen itu langsung diterima. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan imaterai ini dan bagaimana cara penggunaannya? Kita akan bahas lengkap di video ini ya. Silahkan ikuti video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Baik, Bapak-Ibu sekalian sekarang kita akan praktek bagaimana caranya membeli materai elektronik atau imaterai sampai dengan bagaimana cara menggunakannya ya. Karena memang untuk materai elektronik ini penggunaannya ada sedikit perbedaan ya dengan materai tempel yang biasa. Yaitu kalau materai tempel yang biasa kan biasanya kita tempelkan dulu materainya di kertas atau dokumen yang memang membutuhkan materai, kemudian diteratangani. Sedangkan untuk imaterai ini itu berbeda ya. Jadi kita buat dulu dokumennya diteratangani, kemudian di scan dalam bentuk ADF baru dibubuhi imaterai gitu ya. Jadi ada perbedaannya ya. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai saya akan jelaskan beberapa hal mengenai imaterai ini yang ada, yang sebenarnya sudah ada ya. Bapak-Ibu bisa kita baca sendiri nanti ya di panduan portal imaterai. Ini saya akan ulas sekilas aja. Jadi imaterai itu definisinya atau penjelasannya adalah materai berupa ladar yang menggunakannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem materai elektronik ya. Dasar hukumnya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 133 garis miring PMK.03 garis miring 2021. Ketentuan imaterai itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya. Jadi sini dasar hukumnya Bapak-Ibu bisa baca untuk imaterai. Sedangkan kegunaan dari imaterai bisa dilihat di sini juga ya. Yaitu untuk dokumen yang memang membutuhkan biaya atau biaya imaterai ya. Contohnya saja seperti sobat kuasa, bukti kuitansi ya. Kuitansi di atas 5 juta dan dokumen-dokumen penting lain yang memang membutuhkan imaterai. Baik, sekarang sebelum kita membeli imaterai ini, Bapak-Ibu harus mendaftar dulu ya. Silahkan klik tombol pendaftaran. Di sini ada beberapa pilihan akun ya. Yang pertama akun personil, jika Bapak-Ibu mendaftar sebagai pribadi ya. Di sini dibutuhkan IKTP. Oke, nanti setelah ini akan ada verifikasi. Lalu di sini juga ada pilihan enterprise ya. Kalau Bapak-Ibu memang mendaftar untuk kebutuhan materi perusahaan. Nah, kalau di sini formulirnya agak panjang ya. Bapak-Ibu siapkan nama PIC-nya. Lalu di sini juga ada alamat perusahaan. Di sini juga ada TDP ya. Yang pentingnya TDP. Nah, untuk TDP ini, kalau sekarang itu berarti NIB. Silahkan Bapak-Ibu masukkan NIB. Lalu di sini juga ada upload MPP. Jadi sebelum mendaftar, kalau untuk mendaftar untuk perusahaan, jadi ada beberapa dokumen yang lebih lengkap ya. Kalau persoalan kami, cukup KTP saja. Kalau untuk TDP ini, kalau Bapak-Ibu mau jadi penjual lima tray ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk pendaftaran, silahkan Bapak-Ibu ikuti saja. Sesuai dengan kolom-kolom yang diminta. Saya tidak akan membahas lebih panjang. Agar durasi video ini tidak terlalu panjang ya. Oke, kalau Bapak-Ibu sudah mendaftar, silahkan klik menu login. Kalau pendaftaran sudah sukses ya. Kalau di sini bisa, seperti biasa, akan ada username dan password ya. Email dan passwordnya. Lalu ada kode chapter, silahkan dimasukkan saja. Kalau sudah login seperti ini, maka ini akan berubah di sini ya. Akan berubah fiturnya, ada tombol pembelian dan ada tombol pembubuhan. Kalau kita belum punya password, maka kita klik proses pembelian ya. Silahkan klik proses pembelian. Nah, di sini akan ada jumlahnya, berapa yang mau dibeli. Ya, silahkan. Saya di sini mau beli, coba saya mau beli dua. Nanti di sini totalnya Rp20.000. Lalu klik menu bayar. Nah, untuk pembayaran ini ada beberapa pilihan pembayaran ya. Dan untuk pembayaran ini ada biaya tambahannya ya. Jadi misalnya mau virtual account ya, misalnya BRI. Di sini ada biaya tambahan ya, Rp1.800.000. Ini bisa jadi pertimbangan juga. Kalau pembayaran kebanyakan sih, mungkin lebih murah mengenai virtual account ya. Atau pembayaran biaya lain ya, itu biaya di sini sama saja. Sedangkan kalau pakai QRS ini bergantung dengan jumlah pembelian ya. Jadi kalau makin banyak, biaya administrasinya makin mahal. Makanya saya rasa kalau belinya sedikit ya pakai QRS saja, karena biaya administrasinya lebih murah, cuma Rp140.000. Oke, di sini karena saya cuma dua, saya akan beli menggunakan QRS. Oke, klik saja menu bayar. Kalau nanti akan ada kode ya. Nah, ini kodenya silahkan langsung dibayar saja. Jadi kalau menggunakan QRS itu, kalau kita sudah selesai, dia nanti otomatis akan sudah terbayar ya. Ini saya sudah bayar, dia akan otomatis berubah halamannya tulisan pembayaran sukses. Nah, sekarang bagaimana cara pembubuhannya? Baik, untuk pembubuhan, di sini ada tombol pembubuhan. Silahkan diklik tombol pembubuhannya. Nah, di sini ada juga panduannya. Bapak-Ibu panduannya, nanti bisa dibaca. Yang perlu diingat, sebagian lagi yang perlu diingat, untuk dokumen yang gunakan e-materai ini, dokumen harus sudah di tandatangannya terlebih dahulu. Beda dengan materai biasa ya. Oke, di sini tanggal dokumennya sesuai dengan tanggal yang ada pada dokumennya. Nah, ini kalau ada nomor dokumen, silahkan dimasukkan nomor dokumennya. Kalau tidak ada, bisa dikosongkan. Lalu kita pilih tipe dokumen, dokumennya dokumen apa, apakah dokumen transaksi, penerimaan uang di atas 5 juta, dokumen pengelasan hutang di atas 5 juta, surat berharga, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya ya. Oke, kalau sudah silahkan nanti suratnya bisa diseret, ya di belakang drop di sini. Ukurannya 4. Oke, ini suratnya sudah ada. Saya seret saja ke sini, taruh. Nah, ini suratnya ya. Jadi suratnya sudah ditandangkan dulu, dan di sini ada materainya. Nah, materainya silahkan tinggal digeser saja ke tempat yang memang sesuai ya. Baik, di sini juga yang perlu perhatikan, untuk penempatan di materai itu berbeda dengan materai tempel. Jadi kalau materai tempel ini kan kita taruhnya di dekat tanda tangan, di sini, di dekat tanda tangan. Tapi kalau materainya itu harus berada di tempat yang tidak ada tulisan. Kenapa begitu? Karena materainya sifatnya scanner ya. Jadi nanti dokumen ini akan di-scan. Jadi kalau kita taruh di tetap lumpuk dengan tulisan, itu nanti akan mengganggu scan. Sehingga materainya menjadi tidak sah. Oke, kalau sudah yakin tempatnya sudah lepas, silahkan klik hubungkan materain. Nah, selain yakin ya. Nah, di sini pin ya, masukkan pin. Jadi kalau biasanya kalau bapak-bapak belum membuat pin, itu nanti akan ada pembuatan pin dulu. Jadi masukkan saja pin yang dibutuhkan. Ini karena saya sudah buat, saya tinggal masukkan pin saja. Oke, kalau sudah silahkan lanjut. Baik, inilah dia dokumen yang sudah selesai. Dengan dokumen ini, ini bisa kita unduh dan biasanya juga terkirim juga ke email ya. Nah, dokumen ini bisa kita print atau bisa kita simpan dalam bentuk soft copy. Ya, kita bisa simpan dalam bentuk soft copy-nya. Nah, ini cara ini juga kami gunakan memang untuk memudahkan pada saat klien-klien kami yang berada di luar kota ya, atau di luar provinsi, dengan menggunakan imaterai ini sehingga kita bisa menghemat biaya angkos kirim ya. Kalau dengan materai tempel kan kita perlu pengiriman. Sedangkan dengan imaterai ini, kita cukup kirim soft copy saja. Itu sudah cukup ya, sudah memiliki kekuatan hukum. Nanti tinggal di print di tempat tujuan. Jadi bisa menghemat biaya ekspedisi. Nah, lalu bagaimana cara mengecek apakah imaterai ini asli atau enggak? Nah, untuk menghemat imaterai kita bisa kunjungi web herification.perwari.co.id ya. Sepertinya nanti halaman webnya. Misalnya kita mendapatkan dokumen yang sudah dibuji imaterai. Nah, untuk mengecek apakah imaterainya asli atau tidak, bisa kunjungi web ini ya. Jadi cukup drag and drop saja. Ini yang tadi sudah kita buat. Kita cek, kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini. Apa soft copy-nya? Makanya untuk imaterai ini sebenarnya tidak perlu di print ya. Tapi kalau kita ingin memiliki dokumen arsifisik itu bisa saja di print. Tapi yang terpenting adalah soft copy-nya itu disimpan. Jangan sampai hilang. Sehingga kita bisa melihat apakah materainya ini asli atau tidak. Ya, klik saja saya bukan robot. Kemudian klik upload PDF. Lalu kita tunggu. Nah, kalau seperti ini berarti tidak terverifikasi ya. Dokumennya tidak terverifikasi. Ya, kita coba ulang sekali lagi. Oh ya, tadi salah ternyata. Ya, jadi kalau dokumen yang belum ada imaterainya itu nanti seperti ini. Ya, tadi ternyata itu memang dokumennya salah. Ya, sekalian saja. Nah, ini kalau yang sudah ada imaterainya yang ini. Kita coba taruh. Kita lihat perbedaannya ya. Tadi dokumen yang belum ada imaterainya dengan yang sudah ada imaterainya. Ya, klik upload. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah imaterainya, maka terverifikasi bahwa dokumennya itu memang imaterainya itu sah. Baik, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa kunjungi kami di www.mitrausahaindonesia.com Sukses selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax